Intro Sementara itu pemirsa Suyadno, kakek didakwa curi seekor ayam kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Bojonegoro. Dalam persidangan tersebut penasehat hukum membacakan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Suyadno, terdakwa kasus pencurian seekor ayam, warga desa Pandantoyo, kecamatan Temayang, Bojonegoro kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Bojonegoro, Rabu Siang. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ada pun poin nota keberatan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yakni Hanafi dan Sujito. Di antaranya, jika jaksa penuntut umum tidak memuat atau merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan. Dalam hal ini, jaksa dinilai tidak cermat dalam menyebutkan unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, kemudian tidak menyantumkan keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal 362 KUHP, jaksa penuntut umum tidak mencantumkan keadaan melekat mengenai tindakan yang dilakukan terdakwa atau tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa tindak pidana penjurian. Serta penasehat hukum menyampaikan nota keberatan lantaran jaksa dianggap salah merumuskan pasal dalam dakwaan. Penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menerima keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan penuntut umum sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau tidak diterima. Kemudian perkara akwo tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan terdakwa dan memulihkan harkat martabat nama baik terdakwa. Pak, dalam eksepsi ini apa yang dibacakan? Kami menolak seluruh dakwaan yang disampaikan CKU kemarin. Ya, karena dari dua unsur yang kami sampaikan mengenai unsur pasal 362 juga tidak sesuai karena di dalam dakwaan tidak sesuai dengan berita acara merisaan yang disampaikan. Ada empat poin, cuman yang paling risiko adalah pada kita menolak seluruh dakwaan di menggunakan pasal 362 dan martabat nama baik. Selanjutnya sidang akan kembali digelar dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Edo Jody Aldian, JTV Bujankoro